Setelah itu banjir yang menerjang wilayah Demak sudah hampir satu bulan. Permukiman warga hingga jalur pantura sempat lumpuh akibat banjir. Dan sebanyak 24 ribu warga Demak terpaksa mengungsi akibat terjangan banjir. Banjir yang menerjang wilayah Demak terjadi sejak pertengahan Februari lalu. Meski sempat surut, banjir bandang kembali terjadi pada 14 Maret lalu. Banjir merendam sejumlah permukiman warga, alun-alun Demak, kompleks pemakaman Sunan Kalijaga, hingga jalur pantura sempat lumpuh total. Sejumlah kecamatan sempat terisolasi akibat dikepung banjir. Petugas hingga relawan berjubaku menerjang banjir untuk mengevakuasi warga. Data dari BPBD sebanyak 24 ribu lebih warga terdampak banjir, terpaksa harus mengungsi ke sejumlah posko yang didirikan. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan tanggul sungai Wulan, Jebol. Pengurita terus berupaya menangani banjir dengan mengerahkan 22 pompa air hingga perbaikan tanggul yang jebol. Warga berharap banjir dapat teratasi sebelum Hari Raya Idul Fitri, agar masyarakat dapat berlebaran di rumahnya masing-masing.